Bawaslu Jakarta Pusat menegaskan bahwa Gibran Rakebuming melanggar aturan saat membagi-bagi susu di CFD. Hal itu disimpulkan Bawaslu usai mengkaji terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Gibran. Dikutip dari tribunus.com dalam temuannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan ada dugaan kepentingan politik dalam aksi bagi-bagi susu di acara CFD tersebut. Pasalnya, aktivitas Gibran membagikan susu turut didampingi para kader sekaligus jalon anggota legislatif dari PAN. Di antaranya Sigit Purnomo alias Pasya Ungu, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uyakuya. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangke alias Sony menjelaskan pihaknya tidak menjatuhkan sanksi terhadap Gibran atas teman tersebut. Karena kegiatan itu adalah pelanggaran hukum lainnya dalam kepemiluan. Selain itu, Bawaslu Republik Indonesia juga sudah menyimpulkan bahwa aksi Gibran di area CFD tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu. Namun berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, kata Sony, kegiatan Gibran itu melanggar Pasal 7 E2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 12 tahun 2016. Ada pun pengenaan sanksi untuk pelanggaran peraturan Gubernur DKI Jakarta. Terkait hari bebas kendaraan bermotor, HBKB itu menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!